Al-Fatihah 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 Bumi Allah Luas Rizkimu dari Allah Bukan dari Majikanmu Artinya Jika kita tinggal Di sebuah tempat Tidak bisa menjalankan Syariat Allah Maka hendaknya kita hijrah Ke bumi Allah yang luas Majikan bukan hanya Dia saja Bahkan Kalau Anda meninggalkan Majikan yang Dolim kepada Anda Melarang beribadah Melarang melakukan Baikan Anda keluar dari Majikan tersebut Anda akan jadi Majikan yang baik Nanti Tidak perlu lagi jadi Pembantu Anda seyakin ini Jadi seharusnya Anda Sudah berpikir untuk Pindah majikan Atau Anda menjadi Majikan setelah itu Lebih enak lagi Akan kami kadang Orang itu adalah Dia seolah-olah Tidak punya Tuhan lagi Sehingga sempit Pandang Seolah-olah Rizki tidak ada lagi Kecuali di situ Ini masalah juga Kemudian Kalau memang Sementara saat ini Anda belum bisa Meninggalkan tempat tersebut Karena ibadah Anda Terganggu Tapi belum bisa Meninggalkan tempat tersebut Maka Anda sebisa mungkin Untuk bisa melaksanakan Kujiban-kujiban Ibadah Sholat Seperti itu Kuasa Sholat Sebisa mungkin Tentunya Di dalam hidup Kebersama itu kan Tidak ada larangan Urusan agama Seharusnya Maka Anda minta izin Kepada mereka Saya mau sholat Jika Anda izin Itu harus dengan Cara yang baik dulu Supaya Waktu Anda Tidak di tempat itu Bisa dimengerti Oleh 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 Macikan Sehingga Kalau Mereka bisa memperkirakan Tidak usah Manggil-manggil Manggil kita Karena kita lagi Melakukan sholat Jadi ngomong yang baik Jika ternyata Ngomong yang benar Tidak mau Maka boleh dibohongi Wong kita dengan Allah Wong kita sudah baik-baik kok Tapi kita Untuk lasakan kewajiban saja Selain kewajiban Tidak boleh Islam tidak boleh Islam itu biarpun kita dengan orang kafir Tidak boleh kita seenaknya sendiri Maka Anda boleh Mencuri waktu Hanya untuk sholat saja Selebihnya tidak Bukan langsung dikirinya Satu jam Tidak kerja nanti Baca Quran dua jam Anda ini gimana Anda janji dengan orang kafir Sekalipun harus dipatuhi Islam tidak mengajarkan kita Curang Maka Anda Ambil waktu Untuk sholat Ternyata Kalau tidak bisa Anda boleh berbohong Sampai suatu ketika Ada yang bercerita Saya itu adalah Salah satu Sahabat Kita kenalan Dia dulu diikut grup Sebuah Musik begitu Bukan di negeri kita ini Kalau saya Izin sholat Mesti mereka pada cembrut Semua marah semuanya Tapi kalau saya izin rokok Diizinkan Lalu bagaimana Kalau hukumnya saya Izin rokok Tapi untuk sholat Jadi saya menggerokok Sebab kan ruangan berasih Jadi kalau izin sholat Tidak boleh Tapi izin rokok Izin rokok Izin rokok Ini ada macam-macam itu Jadi Karena dengan jujur Dia tidak bisa Maka boleh dibohongi Untuk Beribadah Tapi hanya sebatas itu saja Karena bohong Tidak boleh Biarpun kepada orang kafir Tidak boleh Aslinya Cuma karena orang kafirnya Yang mengajari kita Bohong Jujur untuk berbuat baik Tidak boleh Jujur untuk benar Tidak boleh Maka Kita berbohong Untuk itu saja Cuma jangan dibuka Seluas-luasnya nanti Dan semoga setelah ini Allah mengantaskan anda Daripada Majikan yang melarang sholat Dan jika anda yakin Dengan ini Maka esok hari Anda akan menjadi Majikan Yang menganjurkan Semua karya Untuk bisa sholat Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati